Alhamdulillah, setelah kami menyelesaikan pendidikan selama tujuh bulan di SPN Betung, kami ditempatkan di SDM Polda Sumsel, di BKO di SDM Polda Sumsel. Jadi, sesuai dengan SPN Kapolda Sumatera Selatan, melalui KRO SDM Polda Sumatera Selatan, Bapak Mustaqim, kami akan memaksanakan program-program sesuai yang telah dicanangkan oleh Pak Mustaqim. Yang pertama, yaitu melanjutkan program Hafis Quran. Rekan-rekan yang belum mengkhotamkan Hafis Al-Quran sampai 30 juz, saya dengan Saudara Jamzan sebagai mentor, akan sebagai penyimak atau sebagai mentor bagi rekan-rekan yang lain yang belum mengkhotamkan Hafisan 30 juz. Perintah beliau mengatakan, kalau sudah 30 juz, baru bisa pulang ke daerah masing-masing, apakah yang mau ke OI pulang ke daerahnya, si Galeh kan dari OI, ya boleh pulang ke OI atau ke Satkirnya masing-masing. Tapi untuk sekarang, kata beliau, harus dikhotamkan dulu 30 juznya. Nama saya Jamzan, saya dinas di Polda Sumatera Selatan di bagian Sabara. Hafalan Al-Quran saya, Alhamdulillah, sekarang ini mengulang atau takrir. Dan saya pernah mempunyai prestasi, yang pertama saya pernah mengikuti perlombaan MTK tingkat Provinsi Sumatera Selatan tahun 2010, dan Alhamdulillah menjuara-juara satu dan mewakili Sumatera Selatan tingkat nasional di Bengkulu. Nama saya Rizka Munawarroh, hafalan Al-Quran saya sekarang menginjak pada suruh Al-Mu'min, yaitu 18 juz. Saya setoran kepada kakak tingkat saya, yaitu Muhammad Husin. Prestasi saya, yang pertama saya mendapatkan juara satu tingkat kabupaten, yaitu cabang tilawati Al-Quran, tingkat remaja, diutus ke Batu Raja. Nah, yang kedua saya mendapatkan prestasi, juara satu, satu juz, dan tilawah untuk ke tingkat provinsi. Pada saat di tingkat provinsi tahun 2011, saya mendapatkan juara satu untuk diutus ke nasional. Nama saya Melika Suara, saya ditempatkan di Biro SDM Polda Sumatera Selatan. Dan, Alhamdulillah, sekarang hafalan saya telah menambah menjadi 10 juz, jalan 11 juz. Prestasi yang telah saya dapatkan, yaitu MTK di Kabupaten Pak Lawang, cabang syaril Al-Quran, alhamdulillah juara pertama. MTK Kota Palembang, cabang syaril Al-Quran, juara kedua. Dan tahun 2014, MTK Kota Palembang, cabang syaril Al-Quran, juara kedua. Nama saya M. Gali Prima, saya sekarang dinas di Polda Sumatera Selatan, di bagian Sat Sabarah, Polda Sumsel. Alhamdulillah, pada saat ini, sekarang hafalan saya sudah bertambah, sudah masuk ke juz 11, yaitu Surah Yunus. Nama saya Muhammad Arif Rafli, hafalan saya sekarang sudah mencapai 16 juz. Prestasi saya, yaitu yang pertama, pernah juara satu dalam MTK ulang tahun Harlah, Kota Palembang. Yang kedua, juara dua MTK Banyuasin. Dan yang ketiga, juara dua MTK Kota Palembang tahun 2012. Karena kami di masjid, kegiatan kami di masjid, jadi Alhamdulillah ada juga mengajari bapak-bapak mungkin yang belum bisa mengaji atau yang sudah untuk memperlancar bacaan, juga untuk yang perempuan atau poluan itu diajari oleh Dribda Rizka Munawaror, Rizka. Alhamdulillah sampai sekarang, secara bergantian mungkin saya atau Saudara Weli, Jamzan, dan lain-lain, secara bergantian mengajari Al-Quran, bacaan Al-Quran. Ya ke depan, insya Allah program kami akan ada lagi pelajaran-pelajaran yang akan kami ajarkan seperti Tilawah Al-Quran mungkin, atau Barzanji, ya ilmu-ilmu masyarakat yang kami bisa akan kami ajarkan di sini sesuai dengan kemampuan kami. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon berikan dukungan dengan cara subscribe, like, dan juga share, serta tinggalkan pesan pada kolom komentar. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!